bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman sekalian perkenalkan nama saya Muhammad Dandi Tolo Putra nim 22 20 20 25 8 saya dari kelompok satu mata kuliah filsafat pada kali ini saya akan memenuhi tugas kuliah filsafat yaitu presentasi atau menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari filsafat sebelumnya saya dari kelompok satu yang beranggotakan Muhammad Dandi Tolo Putra yaitu saya sendiri 22 20 20 22 20 20 25 8 lalu yang kedua terima sal salbila 22 20 20 25 9 lalu yang terakhir Muhammad Andri Pratama 22 10 20 20 20 52 disini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari filsafat dosen pengampu Bapak Doktor Sharnubi MPDI kita langsung saja bagian pertama pengertian filsafat pengertian filsafat secara bahasa filsafat dalam bahasa Arab yaitu falsafa dan dalam bahasa Inggris filosofi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia kata filosofia terdiri dari kata filos yang artinya sahabat atau cinta dan kata sopia yang artinya kebijaksanaan kearifan atau pengetahuan jadi berdasarkan asal usul katanya pengertian filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran yang dalam hal ini kebenaran ilmu pengetahuan jadi begitu pengertian secara bahasa yaitu berasal dari kata filosofia yang artinya cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran maksudnya adalah kebenaran ilmu maksudnya dalam hal ini kebenaran ilmu pengetahuan kebenaran ilmu pengetahuan pengertian filsafat menurut para ahli yang pertama Plato menurut Plato yaitu lahir dari 427 sebelum masehi sampai 347 sebelum masehi nah Plato menurut Plato filsafat itu adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya upaya untuk mengetahui pengetahuan upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya lalu yang kedua Aristoteles menurut Aristoteles yaitu masa hidupnya 384 sampai 382 sebelum masehi pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika fisika metafisika dan pengetahuan praktis ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika fisika metafisika dan pengetahuan praktis lalu yang ketiga Harold Titus Harold Titus ini masa hidupnya 1896 sampai 1984 masehi berarti termasuk pakar yang akhir-akhir pada 1900 eh 1800 gitu menurut Harold Titus filsafat itu adalah suatu metode berpikir reflektif dan penelitian penalaran dan suatu perangkat masalah-masalah jadi filsafat itu suatu metode berpikir reflektif dan penelitian penalaran penelitian penalaran dan suatu perangkat masalah-masalah jadi filsafat itu menggunakan metode berpikir untuk mencapai suatu hakikat atau makna tertentu sehingga bisa menjelaskan menyelesaikan menyelesaikan masalah-masalah kurang lebih begitu kemampuan berpikir lalu yang kedua tujuan mempelajari filsafat yang lalu kita masuk yang kedua tujuan mempelajari filsafat tujuan mempelajari filsafat yaitu A dengan berfilsafat kita menjadi lebih manusia lebih mendidik dan membangun diri sendiri jadi ketika kita mempelajari filsafat kita itu akan terbentuk karakter kita menjadi lebih manusia lebih mendidik dan membangun diri sendiri lalu yang kedua sebaliknya lalu yang B tujuan mempelajari filsafat sebaliknya sebaliknya seseorang yang sungguh-sungguh dewasa tidak pertama-tama mencari kepuasan dan kesenangannya sendiri dalam benda-benda melainkan berusaha mempertahankan sikap yang objektif mengenai inti sari dan sifat-sifat bareng-bareng itu sendiri bukannya pertama-tama atas perasaan dan pertimbangan pertimbangan simpati atau antipati saja lalu tujuan C yang ketiga pelajaran filsafat mengajar dan melatih kita memandang dengan luas jadi jadi menyembuhkan kita dari kepicikan dari aku ismi atau si aku mencari jalan segala-galanya hanya untuk kepentingan pendapat orang lain singkatnya terlalu membatas pandangannya jadi pandangannya itu tidak luas gitu ketika orang tidak mempelajari filsafat pandangannya itu menjadi tidak luas sempit gitu lalu tujuan yang D dari pelajaran filsafat kita diharapkan menjadi orang yang dapat berpikir sendiri nah disinilah letak pentingnya pelajaran logika jika dipandang menurut isinya maka tujuan pelajaran filsafat ialah A 1 memberikan dasar-dasar pengetahuan kita memberikan pelayanan yang saintis pula sehingga seluruh pengetahuan kita merupakan kesatuan yang kedua hidup kita dipimpin oleh pengetahuan kita sebab itu mengetahui kebenaran-kebenaran yang terdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup kita sendiri hal ini akan akan tampak betul terutama dalam etika yang ketiga khususnya bagi seorang pendidik filsafat seorang filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafat yang memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai jiwa yang mengenai manusia seperti misalnya ilmu mendidik sosiologi ilmu jiwa dan sebagainya dan perlu diketahui juga ternyata filsafat ini menurut pakar filsafat itu filsafat itu adalah sumber ilmu gitu atau inti ilmu gitu yang ketiga teman-teman sekalian kita masuk yang ketiga manfaat mempelajari filsafat manfaat mempelajari filsafat adalah sebagai berikut satu filsafat menolong mendidik dan membangun diri kita sendiri dengan berpikir lebih mendalam kita menyadari dan mengalami tentang kerohanian kita rahasia hidup yang kita selidiki justru memaksa kita berpikir untuk hidup yang sesadar-sadarnya dan memberikan isi kepada hidup kita sendiri untuk hidup dengan sesadar-sadarnya dan memberikan isi kepada hidup kita sendiri lalu yang kedua filsafat memberi pandangan yang luas kepada kita hal ini untuk menghindar dari akuisme atau akusentrisme artinya untuk menghindari segala hal yang melihat dan mementingkan kepentingan serta kesenangan diri sendiri lalu yang ketiga filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi ilmu jiwa ilmu pendidikan dan sebagainya yang keempat memberi bekal dan kemampuan pada kita untuk memperhatikan pandangan kita sendiri sendiri dan pandangan orang lain dengan kritis yang kelima filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri kita tidak hanya ikut-ikutan saja tetapi secara kritis kita menyelidiki apa yang ditemukakan orang kita mempunyai pendapat sendiri berdiri sendiri dan bercita-cita mencari kebenaran lalu yang keenam filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan membacakan persoalan-persoalan dalam hidup sehari-hari dalam filsafat kita dilatih melihat dulu apa yang menjadi persoalan dan ini merupakan syarat untuk membacakan faedah-faedah tersebut diatas adalah faedah yang langsung bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari sehari-hari hal ini menunjukkan berkaitan dengan kehidupan praktis lalu yang ketujuh filsafat membantu kita memahami sesuatu tidak selalu tampak tidak sama seperti apa adanya filsafat membantu kita memahami sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya lalu yang ke-8 kemampuan lalu yang ke-8 mengembangkan kemampuan kita mengembangkan kemampuan dalam kita Maksudnya mengembangkan menalar kita secara jelas Jadi manfaat mempelajari filsafat mengembangkan menalar kita menjadi lebih jelas Lalu yang ke sembilan Memberi bekal dan kemampuan pada kita untuk memperhatikan pandangan kita sendiri Dan pandangan orang lain dengan kritis